Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ala Muhammad Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yangfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina wa rizukna li akhlas wa fil qawli wal amali kamila wa ilmanna fi an la yumsah wa tawfiqan la ima wa sihatan wa yaqinan wa afiyah Allahumma iftah lana kulla khair Allahumma iftah lana kulla khair Allahumma iftah lana kulla khair amin ya rabbal alamin Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimahkumullah kita berjumpa kembali dengan karya yang baru dari al-sheikh al-qiyai imam ghazali al-jawi rahimahullah ta'ala dan kemarin setelah kita selesaikan kitab At-Tijan atau ringkasannya, maka sekarang kita lanjutkan kitabul buyur yang ini berisi tentang hadis-hadis masalah jual beli beliau memberi nama buku ini kitabul buyur al-buyur artinya jual beli jual beli ini jama' dari apa? bayi kenapa dibuat bentuk jama' karena jual beli itu bermacam-macam dan hukumnya juga beraneka ragam ada jual beli yang wajib ada jual beli yang sunnah ada jual beli yang mubah ada jual beli yang makroh ada jual beli yang haram maka lima hukum ini bisa berlaku untuk jual beli ini meskipun hukum asalnya adalah mubah atau halal contoh jual beli yang makroh disebutkan oleh orang ulama misalnya kita berbisnis menjual kain kafan itu makroh kenapa makroh aib bukan aib karena dia akan senang kalau ada orang mati soalnya kafannya jadi apa? laku anu anu seperti dokter nah mungkin ya mungkin dokter juga akan hukumnya makroh kalau tadi kalau dia senang kalau banyak pasien tapi kalau apa namanya tidak tujuannya itu ya insyaallah gak ada masalah makanya jadi contohkan oleh orang ulama jual beli makroh adalah atau bisnis makroh adalah bisnis untuk jual beli kain kafan ya karena orang akan senang dengan kematian orang lain wafihi dalam buku ini ada salathumi'atin salathumi'ah hadith ya ada 300 hadith dan ada 113 bab terdiri dari dua jilid ya terjemahnya nah kalau yang naskah asalnya yang belum terjemah saya tidak mengetahui apakah dua jilid ataukah satu jilid dan menurut saya perlu kita mengetahui naskah aslinya karena naskah terjemahnya itu tidak komplit menyertakan teks Arabnya contohnya misalnya babnya babnya ini sudah dihapus yang aslinya sehingga babnya ini saya kasih tulisan saya sendiri maka bab yang pertama albay ini bukan dari tulisan beliau saya tidak tahu apa tulisan beliau disini apakah albay apakah yang lain karena ini tidak ada di dalam apa namanya naskah terjemahan itu nah paling bagus memang naskah terjemah itu menampilkan teks aslinya sekaligus apa terjemahnya nah sayangnya itu babnya sudah dihapus teks aslinya sehingga saya tidak mengerti apa ini tulisan beliau maka adabnya sebenarnya dikasih tanda kurung begini sebagai tanda bahwa ini bukan dari penulis tapi dari tambahannya orang lain kemudian seperti biasa buku ini dibagi beberapa jus ini adalah jus yang pertama bab nomor 1 sampai 8 hadis nomor 1 sampai 39 jadi satu kitab ini isinya sekitar 40 hadis saya bagi-bagi 40 hadis 40 hadis supaya lebih mudah untuk kita menghatamkannya kemudian ini whatsapp saya kemudian youtube saya ini pusat kaji hadis Allah telegramnya kotab jawi ini isinya buku-buku karya orang-orang Indonesia tetapi yang berbahasa Arab termasuk buku-bukunya bah khusadi ini kemudian beliau memulai kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim sebagaimana biasanya sebagai supaya mengikuti sunnah baginda rasulullah s.a.w karena rasul s.a.w bersabda setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia akan akan terputus dari barakah ini hadisnya diluatkan oleh Abdul Qadir Ar-Ruhawi dalam kitab Arba'in dari Abu Hurairah dan kata Syekh Al-Bani derajatnya daif tapi kata Imam Nawawi derajatnya sahih nah kalau kita menganggap hadis ini daif sehingga kita tidak berdalil dengan hadis ini tapi kita berdalil dengan sunnatullah dalam Al-Quran Allah memulai Al-Quran juga dengan bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah maka kita meniru sunnatullahi subhanahu wa ta'ala kemudian cara menulis bismillah kalau ada ar-rahmanirrahim maka bismillahnya seperti ini bak sin mim tapi kalau tidak ada ar-rahmanirrahim maka ditambah ya bak alif bismillah contohnya dalam surat iqra Allah mengadakan iqra bismi rabbika alladhi khalaqa surat iqra ayat yang kesatu bismi rabbika kenapa disini pakai alif karena bukan bismillahirrahmanirrahim tapi kalau disini bismillah kenapa tanpa alif karena bismillahirrahmanirrahim lengkap itu dalam ilmu rasam bukan dalam masalah halal haramnya bukan tapi kan setiap apa namanya masalah itu ada ilmunya ini ada ilmu rasam ilmu jarang menulis seperti itu aturannya maka disini bismillahnya tanpa alif kemudian ar-rahman ini maha pengasih ar-rahim ini maha penyayang bedanya adalah kalau ar-rahman itu adalah ismun khasun nama yang khusus kalau ar-rahim adalah ismun amun nama yang umum khusus maksudnya hanya boleh yang menggunakan ar-rahman ini Allah saja selain Allah gak boleh kalau ar-rahim boleh untuk anak kita disebut dinamanya ar-rahim gak ada masalah abdul rahim lebih boleh abdul rahman itu yang boleh tapi ar-rahman saja gak boleh jadi ada orang namanya abdul rahman itu jangan disingkat rahman karena gak boleh kita panggil seseorang dengan nama rahman dipanggil lengkap abdul rahman atau disingkat uman gak ada masalah ismun khasun bisifatin amah kalau yang rahim ismun amun bisifatin khasah bisifatin amah sifatnya umum maksudnya ar-rahman itu merahmati semua makhluk kafir muslim semuanya dirahmati maka orang kafir masih dikasih hidup oleh Allah karena Allah ar-rahman tapi kalau ar-rahim itu adalah bisifatin khasah sifatnya khusus yaitu khusus untuk orang-orang yang beriman sebagaimana disebutkan pada surat nawa al-ahzab surat al-ahzab ayat 43 adalah Allah hanya kepada orang-orang beriman maha rahim sehingga rahimnya Allah itu adalah bisifatin khasah sifatnya khusus untuk orang-orang yang beriman termasuk kita sekarang ini mengkaji hadith nabi ini rahimnya Allah kalau Allah tidak kasih rahmat kepada kita kita tidak akan mau mengkaji hadith seperti ini mengkaji hadith gak nambah apa-apa pucuran nambah duit nambah ini menambah pahala maka itu taufik dari Allah s.w.t kepada kita itu berarti apa rahimnya Allah s.w.t jadi kemudian al-babul awal bab yang pertama al-bay jual beli ini tulisan dari saya al-bay ada pun aslinya saya gak tau hadith nomor 1 an-abi hurairata radiyallahu anhu qala dari abu hurairah radiyallahu anhu beliau berkata ini menurut saya sangat bagus ketika beliau memulai kitabnya dengan hadith dari abu hurairah kenapa karena sahabat nabi yang paling banyak meruatkan hadith adalah abu hurairah sampai disebut rawiyatul islam perawi di dalam islam padahal perawi ya banyak tapi kenapa dia disebut rawiyatul islam karena hadithnya paling banyak 5.000 hadith dirawatkan dari rasul illahi s.w.t lain-lainnya itu cuma 3.000 2.000 kemudian abu hurairah ini memang namanya dan nama bapaknya itu diperselisikan sangat banyak sehingga biasanya para ulama hanya menyebut abu hurairah tidak menyebutkan namanya sebagian lagi menyebutkan namanya seperti imam nawawi dalam arba'in nawawiyah dia mengatakan an-abi hurairah abdurrahman ibni sohrin nah ini perbuatan imam nawawi menambahkan nama abdurrahman bin sohrin ini dikritik oleh para ulama seolah-olah namanya cuma ini padahal diperselisikan sangat banyak jadi mereka mengatakan bahwa sikapnya imam nawawi ini kurang bagus karena menampakkan seolah-olah ini disepakati paling bagus kalau ditambahkan misalnya wafihi khilaf atau khulf dan di dalam namanya ada perselisian misalnya begitu tapi ya terserahlah imam nawawi nulis begitu mungkin punya alasan sendiri karena beliau menganggap bahwa inilah nama yang paling rocih atau paling kuat menurut beliau rahimahullah ta'ala abu hurairah mengatakan inna kum sesungguhnya kalian waih sahabat-sahabat nabi takuluna kalian mengatakan inna aba hurairah sesungguhnya abu hurairah yukfirul hadith memperbanyak hadith an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan kalian juga mengatakan ma balu kenapakah al muhajirin orang-orang muhajirin yang lain wal angsar dan orang-orang angsar yang lain la yuhadithun mereka tidak menyampaikan hadith an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimisli dengan semisal hadithi abu hurairah hadithnya abu hurairah radiyallahu anhu jadi dengan maksud orang-orang itu semacam menuduh abu hurairah hadithnya kok terlalu banyak kamu itu sampai lima ribu hadith mau hajirin angsar saja tidak ada sampai lima ribu hadith ini kamu beneran atau mengaku-ngaku mendengar hadith dari nabi maka abu hurairah ketika dituduh seperti itu beliau kemudian menjelaskan kalian pada mengatakan saya ini memperbanyak hadith dari nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau akan jelaskan alasannya kenapa dia itu memperbanyak hadith dari rasul sallallahu alaihi wasallam tapi kita ambil beberapa pelajaran dulu kata-kata yuk sirul hadith memperbanyak hadith ini ada istilah dalam ilmu mustalah misalnya saya bukakan disini satu kitab yang terkenal karya imam suyuti namanya alfiyyatus suyuti alfiyyatu as suyuti ini nazam isinya alaf seribu hadith eh seribu bait tentang ilmu hadith nah apa jengan disini tulis mukfirun ini adalah istilah bagi orang-orang yang memperbanyak hadith wal mukfiruna fi riwayat al-asar abu hurairah tayali ibn umar wa anasun wal bahru kal khudriyi wajabirun wazawjatun nabi wal mukfiruna dan orang-orang yang memperbanyak riwayat hadith fi riwayat al-asar dalam meriwayatkan hadith nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama abu hurairah radiyallahu anhu ini lima ribu hadith yalihi berikutnya adalah ibn umar ini sekitar tiga ribu hadith wa anasun dan anas bin malik wal bahar bahar ini julukan bagi siapa ibn abbas ibn abbas sangking luasnya ilmunya itu disebut al-bahar laut lautnya ilmunya seperti lautan yang sangat luas kal khudri siapa ini al khudri abu sa'id al khudri wajabir dan jabir bin abdillah wazawjatun nabi dan istrinya nabi siapa istrinya nabi Aisyah radiyallahu anhu inilah enam orang yang paling banyak meriwayatkan hadith dari nabi sallallahu alaihi wasallam enam napa tujuh ini satu abu hurairah dua ibn umar ibn umar kenapa banyak hadith karena dia sangat rakus kepada ilmu nabi apapun yang dilakukan itu diincar sama ibn umar ini sampai kalau safar melewati satu tempat kemudian pipis disitu maka ibn umar niteni nabi pipis disini sehingga kalau beliau safar lewat tempat situ turun mbak ibn pipis dulu disini itu semangatnya mencari ilmu sampai begitu maka wajar kalau hadithnya banyak kemudian anas nomor tiga ini adalah karena dia sebagai pelayan nabi wajar kalau ilmunya banyak hadithnya banyak ibn abbas juga begitu dia wajar ilmunya banyak karena sangat rakus terhadap ilmu dia pernah minta izin sama nabi untuk tidur di rumah beliau untuk ngincer baru sekitar sepuluh tahun sepuluh tahunan sepuluh tahun ngincer tahajudnya nabi itu pasti orang yang semangat ilmunya sangat dahsyat kemudian Abu Sa'id Al-Khudri yang kelima kemudian ke enam Jabir bin Abdillah kemudian yang ketujuh istri nabi Aisyah radiyallahu ta'ala nah untuk yang Abu Sa'id ini memang sebagian ulama tidak menyebutkan sehingga totalnya ada enam orang tapi kalau ditambah Abu Sa'id berarti totalnya jadi tujuh orang Abu Hurairah kemudian Ibnu dua kali Ibnu Umar Ibnu Abbas kemudian istri nabi dan pembantu nabi berarti Anas sama Aisyah kemudian Jabir sama Abu Sa'id yang perlu dihafalkan dua ini kalau sahih tidaknya tidak selalu karena sahih tidaknya itu berkaitan dengan sanat di bawahnya jadi misalnya Abu Hurairah merawatkan hadis tapi kalau sanat ke bawahnya ada yang do'if ya otomatis jadi do'if atau sanat bawahnya itu ada pemalsu hadis hadisnya jadi hadis palsu maka tidak selalu riwayat Abu Hurairah berarti sahih tidak tidak harus begitu tergantung siapa yang merawatkan nah kemudian ini maksudnya kenapa orang-orang muhajirin dan angsor hadisnya tidak banyak sementara hadis mubana banyak ini maksudnya adalah kamu itu masuk islamnya belakangan muhajirin angsornya sudah lama masuk islam maka masuk akalnya yang sudah lama masuk islam hadisnya harus lebih banyak yang barusan masuk islam masuk akalnya hadisnya lebih sedikit Abu Hurairah masuk islamnya kemana pak pada tahun khaybar khaybar tahun berapa 7 hijriyah wafat nabi tahun 11 hijriyah berarti bersama nabi sekitar 4 tahun 7 8 9 10 4 tahun 4 tahun mulazamah sama nabi kok mengalahkan yang mulazamah lama maka menurut mereka ini perlu diteliti dulu benar gak ini hadisnya banyak sekali hadis yang kamu riwayatkan maka jawabannya bisa dua jawaban yang pertama ini akan disebutkan oleh Abu Hurairah disini jawaban yang kedua adalah Abu Hurairah hadisnya banyak karena dia tidak hanya mengambil dari sabda nabi tetapi mengambil dari murid-muridnya nabi yang dulu-dulu mendengarkan dari apa namanya Abu Bakar mendengarkan dari Omar mendengarkan dari Osman sehingga riwayatnya Abu Hurairah dari nabi itu tidak langsung kadang-kadang tidak langsung dia mendengarnya dari talimah dia tapi kadang-kadang lewat yang Abu Bakar hanya saja dia tidak menyebutkan Abu Bakar menceritakan kepada saya gak begitu langsung dia mengatakan Rasulullah bersabda dan itu boleh gak ada masalah karena toh dia juga ketemu dengan Rasulullah Sallallahu kenapa Abu sahabat nabi semuanya itu adalah udul diterima riwayatnya ini akidah kita ahlus sunnah kalau orang-orang syiah mereka mengatakan sahabat itu dibagi dua ada yang udul ada yang tidak udul sehingga ada yang riwayatnya ditolak ada yang riwayatnya diterima kalau kita ahlus sunnah gak semua sahabat nabi mau Abu Bakar yang tingkatnya paling tinggi mau Muawiyah yang tentu saja tingkatnya berbeda dengan Abu Bakar tetap semuanya adalah sahabat nabi sehingga semuanya itu riwayatnya adalah ini akidah kita ahlus sunnah wal jamaah ada pun contoh hadisnya Abu Hurairah yang do'if misalnya gampang sekali disini ditulis Abu Hurairah bawahnya penjadian tulis maudu atau palsu akan muncul ini hadis maudu diriwayatkan dari Abu Hurairah tapi bukan yang memalsukan bukan Abu Hurairah orang-orang bawahnya itu yang memalsukan akhirumatakallam nabi Ibrahim yang paling terakhir diucapkan nabi Ibrahim ketika dilempar di neraka adalah hasbiya Allah wani'mal wakil nah itu katanya dari Abu Hurairah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu palsu yang benar itu adalah perkataan Ibn Abbas saja dan Ibn Abbas tidak mengatakan ini sabda nabi tidak Ibn Abbas cuma menyampaikan nabi Ibrahim itu ketika dilempar ucapan terakhir adalah itu nah sumbernya Ibn Abbas dari mana kita juga gak tahu bisa jadi dari nabi tapi dia tidak mengatakan dari nabi bisa juga itu dari cerita Israel Iliat karena memang Ibn Abbas itu suka dengan riwayat-riwayat Israel Iliat ini katanya perkataan Nabi Ibrahim bisa jadi benar bisa jadi tidak tapi jangan mengatakan ini sabda nabi karena hadisnya apa? palsu apa Pak? banyak buku yang menulis itu oh tentang doa ini iya banyak sekali memang populer riwayatnya hanya yang salah adalah kalau mengatakan itu sabda nabi gitu aja seperti anna dhafatu minal iman itu banyak tembok ditulisi yang salah adalah kalau mengatakan itu sabda nabi isinya gak salah bisa untuk amalan om amalan itu amalan yang baik itu gak perlu dalil kebersihan kan amalan yang baik bukan termasuk ibadah kan gak perlu dalil baik kemudian beliau mengatakan wa inna ikhwati dan sesungguhnya saudara-saudara saya minal muhajirin yang muhajir kana yashukhuluhum adalah menyibukkan mereka sofkun jual beli bil aswab di pasar-pasar ini alasan Abu Hurairah kenapa saya banyak hadisnya karena teman-teman saya yang muhajirin meskipun islamnya sudah lama tapi setiap hari ke pasar dan mereka ke pasar saya melazimi nabi jadi sabda nabi satu jam saya apal semua sementara mereka gak datang di majlisnya nabi pada subuh itu kan nabi pasti di masjid gak keluar sampai terbit matahari itu tidak semua sahabat sama nabi enggak yang ke pasar kira-kira seperti zaman sekarang pasar ya jam tiga atau jam berapa subuh sudah datang pasti mereka maka habis salat subuh ya kira-kiranya sahabat-sahabat yang suka jual beli sudah pasti pergi ke pasar untuk segera jualan datang ke pasar terlambat ya sudah gak ada pembeli yang keladang-keladang itu adalah yang angsor wakuntu dan adalah aku alzamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam oh disini gak disebutkan ya yang angsor ya oh setelahnya setelahnya saya melazimi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil ibatni atas penuhnya perut saya maksudnya saya mencukupkan diri perut terisi sudah saya gak perlu punya hp gak perlu punya motor gak perlu punya rumah pokoknya isi apa perut saya terisi sudah saya cukup saya melazimi nabi sallallahu alaihi wasallam abu heri rahim kalau teman-teman saya kan berjual beli kenapa karena butuh duit butuh memberikan nafkah kepada anak istri saya gak butuh apa-apa saya butuhnya perut penuh sudah selesai makanya kalau perut penuh sudah saya langsung melazimi nabi perut kosong pulang ke rumah cari makan sudah penuh melazimi nabi oh sebegitu jadi 24 jam sama nabi ya ahli sufah makanya bisa 24 jam sama nabi karena ahli sufah di masjid sementara nabi rumahnya mewet masjid maka nabi kemanapun pasti akan ketahuan oleh ahli sufah ini karena tempatnya di masjid nabawi tadi fa'ashhadu maka saya pun hadir idha ghobu ketika mereka pergi wa'ahfadu dan saya hafal idha nasu ketika mereka lupa nah ini sekaligus menunjukkan fadilahnya hadir dalam majlis fa'ashhadu saya hadir termasuk hadir dalam majlisnya rasulillahi sallallahu alaihi dan kalau kita bicarakan hadis-hadis tentang fadilah hadir majlis pengajian sangat banyak tapi saya kira satu ini sudah cukup rasulullah mengatakan fi mangzilatil mujahid fi sabidillah manja'a masjidi barang siapa yang datang ke masjidku masjid nabawi tidak mendatanginya kecuali untuk kebaikan yang dia pelajari atau dia mengajarkannya maka dia fi mangzilatil mujahid setingkat dengan mujahid fi sabidillah padahal jihad itu kan amalan paling puncak di dalam islam dirwatu sanam dan kita belum pernah melakukan saudara-saudara kita hamas itu jihad terus hari-hari ini nah kita hadir di majlis untuk mempelajari ilmu itu sudah setingkat dengan mereka enak apa enggak harus angkat senjata enggak takut-takut mati dan gampang sekali apa? tapi marbusi enggak ada iya ketika enggak ada kalau wajib ya harus ditinggalkan ngajinya maka maksud saya adalah Allah itu sangat rahmat kepada kita ketika rahmat satu pintu rahmat ditutup oleh Allah dibuka yang lain rahmat untuk jihad kita enggak tertutup ini karena kita enggak ada jihad di Indonesia dan kita enggak mampu untuk datang ke Palestine mungkin kalau kita datang ke Palestine langsung mati paling pertama itu orang tahu mengangkat senjata enggak bisa tapi oleh Allah sudah dibuka pintu yang lain ada amal yang lain yang semakna dengan mujahid sudah aman tidak takut mati ada tehnya angeb ada rotinya dobel Masya Allah ini gembuaknya besar sekali menakutkan kemudian kemudian beliau mengatakan wakana dan adalah ya suhulu menyebutkan ikhwati saudara-saudara saya minal angsor dari kalangan orang-orang angsor amalu amwalihim mengerjakan harta-harta mereka nah yang dimaksud harta disini ada dua ada ternak dan ada tanaman maka muhajirin itu mereka orang-orang ahli bisnis karena asalnya orang-orang Mekah dan orang-orang Mekah itu karena tanahnya gersang sehingga penghidupan mereka itu dari bisnis tapi wala medinah itu tanahnya subur nah sehingga di medinah itu ada yang amwalnya ini adalah apa ternak ada yang amwalnya adalah tanaman dan kita teringat satu hadith yang bicara tentang masalah rizki disatu aksharir rizki disatu aksharir rizki sembilan puluh persen rizki itu fit tijarah di dalam bisnis wal usru ada pun sepersepuluhnya fit mawasi pada ternak kalau ditambahkan ya ternak plus tadi apa pak naman tadi kenapa pegawai negeri itu mungkin setingkat dengan apa tijarah mungkin kalau gajinya besar saya gak tau ini kemudian derajatnya hadithnya do'if tapi pak hadith tentang apa sembilan puluh persen rezeki dari bisnis itu hadithnya do'if tapi menurut saya meskipun do'if itu sesuai fakta kalau mau kaya ya dagang dan kalau kita lihat rata-rata sahabat nabi yang kaya-kaya itu orang angsor apa orang muhajir usman bin afan muhajir 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 kemudian abdul rahman bin auf muhajir muhajir lagi rata-rata muhajir pak jadi ada orang-orang kaya sahabat nabi angsor tapi gak se-level dengan yang apa pebisnis-pebisnis ini maka kalau mau kaya ini kuncinya ini tijor kalau mau kaya tapi apa namanya para sahabat-sahabat nabi s.a.w ketika mereka tijor atau berbisnis itu tujuannya sebenarnya bukan hartanya tapi tujuannya adalah amalnya maka kalau kita mau niru mereka marilah mindsetnya diubah dulu jadi bukan untuk ngumpulkan hartanya tapi untuk menambah amalnya wakuntu dan adalah saya kata abu hurairah imra'an seseorang miskinan yang miskin min masa kini sufah dari orang-orang miskin yang ada di sufah sufah itu yang di bagian belakang masjid yang digunakan untuk orang-orang yang tidak punya rumah di kota medina dan jumlah mereka itu naik turun kadang 70 kadang naik kadang kurang itu karena apa namanya tidak sama-sama ada beberapa orang datang kemudian menjadi ahli sufah kemudian kalau sudah menikah meninggalkan tempat nah kalau abu hurairah itu melazimi sampai lama sekali sampai wafatnya rasulillahi s.a.w s.a.w nah sekarang pembahasan miskin ini ini juga diperselisikan oleh para ulama definisinya tapi ternyata definisi miskin sudah kita temukan di dalam hadith nabi s.a.w sehingga paling bagus kita mendefinisikan orang miskin dengan sabda nabi saja nabi s.a.w nabi s.a.w nabi s.a.w nabi s.a.w walakinil miskin orang miskin adalah yang tidak mendapati kecukupan yang mencukupi kebutuhan wajib dia tidak mendapati kecukupan yang mencukupi dia maksudnya ada kebutuhan wajib tapi tidak cukup itu berarti sudah termasuk miskin maka kita bisa menilai dari diri kita masing-masing miskin atau tidak tampaknya tidak ada yang miskin udah cukup semua tapi tidak ada yang sama pun miskin nah begitu tapi meskipun kita tidak miskin bisa juga kita itu tidak termasuk orang yang musir orang yang kaya karena pembagian manusia dalam masalah harta ada tiga pak nih pembagiannya musir moksir mutawasid penjengan pikirkan sendiri mana yang lebih tepat untuk penjengan musir itu yang hartanya longgar moksir itu yang hartanya sempit mutawasid itu yang sedang-sedang musir yang hartanya longgar adalah ketika pemasukannya lebih banyak daripada pengeluaran wajib pengeluaran wajib satu juta pemasukan dua juta musir moksir sebaliknya pemasukannya kurang daripada pengeluaran wajibnya pengeluaran satu juta memasukkan sembilan ratus moksir mutawasid sedang-sedang itu adalah orang yang pengeluarannya dengan pemasukannya sama sehingga pas-pasan gak kurang tapi juga gak sisa sehingga kebutuhan semuanya wajib mana yang paling afdol ini tidak ada yang paling afdol dari secara pribadinya tapi amalannya nanti karena ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT maka ini semuanya gak ada kaitannya sebenarnya karena Allah tidak pernah melihat kekayaan seseorang tapi yang paling dilihat oleh Allah adalah amalnya kalau musir amalnya banyak ya utama atau moksir amalnya banyak tambah utama lagi sama-sama sedekah kalau moksir cuma seribu sementara musir seratus ribu itu seratus ribu bisa kalah pak nilainya pak halanya karena yang moksir ini uangnya cuma dua ribu dia sedekah seribu berarti sedekah separuh kekayaan nah yang musir ini uangnya seratus juta tapi sedekahnya cuma seratus ribu nah berapa persennya kecil sekali itu sehingga lebih besar pahalanya orang yang moksir karena dia sedekahnya sudah separuh dari kekayaan dia nah kita bisa melihat jadi kita masing-masing termasuk yang mana nih moksir moksir atau mutawasir pas pasan pas pasan maksudnya pas apa butuh ada itu pak ya pas butuh haji bisa pas pasan alhamdulillah itu yang moksir itu misalnya itu bahkan abdurrahman bin awf karena dikatakan ayahnya dia merangkak hadis tentang abdurrahman bin awf merangkak masuk surga tidak sahih dan seandainya sahih tidak masuk akal orang dijamin masuk surga oleh nabi tapi masuknya merangkak lah terus kita yang gak dijamin gimana loh pak gak masuk akal secara nah lah gak masuk akal dijamin masuk surga tapi merangkak ya kasihan yang lain-lain masalah gak mungkin jadi secara sanab do'if secara masuk akal gak masuk akal kemudian a'i saya menghafal hina ketika yang sawun mereka lupa waqat qala dan sungguh telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithin dalam satu hadith yuhadithuh yang beliau menyampaikan hadith itu innahu sesungguhnya layyab sutah tidaklah menghemparkan ahadun seseorang thawbahu bajunya atau kainnya hatta aqdiya sehingga saya menyelesaikan makalati ucapan saya hadihi ini sumayajma'u kemudian dia kumpulkan ilaihi kepadanya thawbahu kainnya illa kejuali wa'a dia menghafal ma'aku'ulu apapun yang saya ucapkan jadi maksudnya pada suatu majlis Rasulullah mengatakan kalau ada yang bawa kain kemudian kainnya dihamparkan kemudian setelah saya menyelesaikan ucapan saya kemudian kainnya dia kumpulkan ketubuh dia begini maka semua ucapan saya pasti akan masuk ke dalam hatinya gak akan lupa nah pas itu Abu Hurrah bawa kain maka saya hamparkan kain namirah namirah itu kalau dalam kamus artinya adalah macan loreng maka maksudnya namirah ini kain yang coraknya macan jadi ada garis putihnya ada garis hitamnya alaya yang saya pakai hatta sehingga ila qada ketika sudah menyelesaikan Rasulullah sallallahu maqalatahu ucapannya jama'at saya pun mengumpulkan kain namirah tadi ila sadri kedada saya kumpulkan begini famanasitu maka saya pun tidak lupa min maqalati dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka itu min syai'in sedikitpun hadith mutafukun alih kenapa? enggak pas itu saja karena tadi kalimatnya adalah fi hadithin pada satu hadith jadi suatu saat pada suatu hadith yang beliau sampaikan nah beliau mengatakan siapa yang menghampar kain-kain nanti dia kumpulkan enggak akan lupa lagi nah yang dimaksud enggak akan lupa lagi ini apakah cuma pas majlis itu saja atau semua sabda nabi total ini ada dua ihtimal kalau melihat kalimat ini tilka itu saja tapi kalau melihat fakta abu hurairah itu lima ribu hadith dia riwayatkan yang salah cuma dua sehingga kalau melihat sisi kalimatnya itu lebih tepat tilka itu ya di majlis itu saja yang enggak dilupakan tapi kalau melihat fakta abu hurairah hafal semua sabda nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah dia dengar cuma salah dua dari lima ribu nah kalau santri-santri kan biasanya di pesantren itu suruh ngapalkan arba'in 42 hadith itu salahnya bisa lebih dari 42 hadithnya 42 tapi salahnya lebih dari 42 tapi labu hurairah ini lima ribu salahnya cuma dua ya namanya manusia harus apa namanya pernah salah juga mahalul khata'wan isyan tapi itu enggak enggak senilai sama sekali kesalahan itu dengan hafalan beliau radiyallahu ta'ala kemudian pembahasan yang kedua dari hadith ini adalah bolehkah ini kita amalkan jadi misalnya saya ngaji begini kemudian panjaringan ngamparkan kain kemudian setelah selesai kemudian ditarik begini apakah bisa kita amalkan nah ini saya melihat ada dua pendapat diantara guru-guru saya ada yang mengamalkan ada yang tidak salah satu yang mengamalkan adalah guru saya Ustaz Muzakir hafizullah tapi tidak dengan apa namanya kain begini di majelis begini kan berdoa setelah berdoa itu dilempar nah kemudian murid-muridnya suruh nyawa meniru apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah ini nah ketika saya tanyakan kepada guru yang lain gimana ya InsyaAllah enggak masalah Nabi juga melakukan kepada murid-muridnya tapi apakah manfaatnya sama dengan yang dari Nabi itu yang jadi masalah kita nyawa-nyawa tapi enggak ada jaminan bahwasannya kita nyawa akan mendapatkan hafalan kalian ini sudah dijamin Nabi Pak ini pasti ini nah sehingga kalau saya pribadi tetap termasuk tidak yang mengamalkan jadi kalau beliau melemparkan gini ya saya dimaja yang penting saya sudah mengaminkan apa doa beliau karena menurut saya ini khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bahkan Pak Nabi ya pas apa namanya menyiapkan air-air air-air bersuci nah tapi kan berbeda Pak itu kan menepuk dada dengan doa jadi tidak hanya menepuk dada tapi ada sisi doanya apakah hafalnya Ibn Abbas itu dari tepuan dada ataukah dari doanya kan kita gak tau kan ya dohernya dari dadanya tadi nah sementara ini udah dijamin Nabi nih siapa yang mengamarkan kain ngambil dia akan hafal udah dijamin Nabi udah jelas karena Nabi ngomong dari wahyu tapi kalau orang lain yang melakukan apakah pasti mendapatkan seperti ini ya kita gak ngerti gak tau maka kalau saya lebih suka tidak melakukan itu ya tingkatannya beda wa fi riwayat yang dalam riwayat yang lain wallahi demi Allah lawla kalau lah tidak ayatani ada dua ayat fi kitabilah dalam Al-Quran ma haddastukum saya tidak akan menceritakan kepada kalian syai'an sesuatu pun abadan selama-lamanya artinya kalau bukan dua ayat ini maka saya gak menyampaikan hadis hadis cukup untuk saya saja tapi gara-gara ada ayat ini saya terpaksa menyampaikan hadis lima ribu hadis Nabi yang saya hafal ini ini harus saya sampaikan kalau saya gak menyampaikan saya kena ayat ini apa ayatnya innaladina sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna mereka menyembunyikan ma'angzalna apa yang kami turunkan minalbayinati dari keterangan-keterangan walhuda dan petunjuk mimba'di ma bayyannahu linnasi fil kitabi dan seterusnya itu ya kemudian sampai pada ayat ar-rahim yaitu Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang ini bisa dilihat pada surat Al-Baqarah 159 dan 160 maka beliau mengatakan dua ayat tadi baik kita baca ayatnya innaladina yaktumuna ma'angzalna minalbayinati walhuda minba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ula'ika yal'anuhum allahu yal'anuhum la'inun ancamannya keras dilaknat Allah dan dilaknat oleh semua yang melaknat besok di akhirat laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah kemudian kata-kata angzalna minalbayinat apa yang kami turunkan dari keterangan ini mencakup Quran dan sunnah maka angzalna kami turunkan ini tidak hanya Quran saja karena Allah menurunkan Quran sebagai wahyu juga menurunkan sunnah Nabi sebagai wahyu yang kedua dan sunnah ini fungsinya sebagai penjelasan bagi Al-Quran sebagaimana sudah kita bahas dulu pada kitab Tijan itu makanya Abu Hurairah memahami ayat ini ma'angzalna ini termasuk hadis Nabi hadis Nabi termasuk yang diturunkan oleh Allah saya harus jelaskan kalau saya tidak jelaskan saya berarti menyembunyikan kalau saya menyembunyikan berarti diancam melaknat oleh Allah SWT itu berat termasuk dosa besar karena dosa besar itu salah satu yang diancam dari empat laknat gudob atau murka Allah apa lagi nar neraka atau hukuman hab potong tangan dan sebagainya ini tanda-tanda dosa besar laknat murka Allah neraka hukuman hak maka Abu Hurairah ketakutan dia mengatakan saya harus sampaikan ini cuma dalam hadis yang lain Abu Hurairah mengatakan Rasulullah itu memberikan bekal kepada saya dua bekal satu kantong isinya hadis-hadis tentang hukum yang harus disampaikan wajib satu kantong lagi kata Abu Hurairah kalau saya sampaikan leher saya dipotong orang kenapa? karena bicara tentang masalah fitnah atau huruhara sementara masalah fitnah atau huruhara itu Nabi menyebutkan nama-nama Bani Fulan Bani Fulan misalnya Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah kalau saya menyampaikan itu Bani Umayyah pasti gak terima wah ini Abu Hurairah malsukan hadis ini padahal betul-betul dia dengar dari sabda Nabi Nah apakah satu yang disimpan oleh Abu Hurairah yang gak disampaikan itu karena dia khawatir akan dibunuh orang apakah itu akhirnya sampai kepada kita juga ataukah tidak? Nah saya pernah membaca keterangan akhirnya sampai juga tapi beliau semasa hidupnya tidak nyebar-nyebarkan hadis itu kenapa? karena kalau dia sebar-sebarkan hadis itu akan terpotong lehernya dan itu seandainya gak disebarkan gak apa-apa kenapa? karena tidak berkaitan dengan hukum kalau berkaitan hukum ini wajib disampaikan yang gak disampaikan orang gak ngerti hukum cuma masalah fitnah tadi akan terjadi begini akan terjadi begini gak ada kaitannya dengan hukum makanya gak ada masalah untuk disembunyikan itu tidak termasuk yang diancam dalam ayat ini inilah yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini satu hadis saja karena sudah selesai satu bab insyaallah kita lanjutkan bab yang kedua tentang mencari penghidupan dan harta yang halal tapi belum sampai ke Banyu Umayyah Banyu Umayyah sudah mengalami mengalami dia sudah berdoa Allahumma inni a'udhu beka min sanatis sitin ya Allah saya berlindung untuk berjumpa dengan tahun 60 karena itu sudah mulai rusaknya orang-orang dikabulkan oleh Allah sehingga apa namanya belum sampai itu sudah wafat go food go food sebenarnya yang dipermasalahkan dari go food itu apanya karena saya belum pernah apa namanya membeli lewat go food itu belum pernah nggak ngerti saya saya kalau beli langsung ke warung aja karena peluang mudah untuk memangkutan sesuatu yang tidak sah dengan cara asalnya asalnya gini asalnya gini Allah mengatakan Allah itu menghalalkan jual-beli maka para ulama katakan hukum asal jual-beli adalah halal sehingga kalau go food itu tidak ada sesuatu dalil yang atau perbuatan yang menurut dalil itu adalah haram hukum asalnya buli kapan jual-beli itu haram banyak sebab tapi banyak sebab itu rata-rata kembali ke tiga hal tiga hal apa saja satu riba dua adalah ghoror spekulasi tiga adalah dhulim biasanya salah satu dari tiga ini semua sebab yang terlarang dalam jual-beli itu bisa dikembalikan ke salah satu dari tiga ini kalau tidak riba ya berarti ghoror spekulasi atau dhulim termasuk ketidakjelasan itu ghoror karena ada contoh apa go food tetapi satibati nah jelas itu kalau itu jelas kan haram dari zatnya itu itu tidak diperjual belikan pun tetap haram diperjual kan sama juga haram sesuatu yang sudah haram zatnya tidak bisa diapa-apakan ya pokoknya kalau zatnya haram diperjual belikan tetap ikut haram tidak semuanya ada kakin yang sama-sama dengan rumah tetapi saat terus saat kebanyakan saat ini tapi ada orang lain yang diperjual yang diperjual yang diperjual kakak atau semua yang disembunyikan disembunyikan orang-orang munafik dan orang-orang munafik itu dan menjadi fotografi soal waspada Hudaifah tidak pernah menjawabkan kenapa? karena dirahasiakan oleh Nabi dan rahasia itu tidak boleh disebarkan ya menghukuminya apa Pak? ya menghukuminya apa Pak? menghukuminya sesuai buhirnya adapun mengetahui sahabat Nabi atau bukan itu gampang sekali karena sudah ada buku-buku atau kitab-kitab yang diteris oleh para ulama mendaftar nama-nama sahabat Nabi ini munafik tidak dimasukkan? tidak dimasukkan misalnya kitab Usdul Qobah ini panjang dengan cari Abdullah bin Ubey bin Salul tidak akan ketemu karena bukan termasuk dari sahabat-sahabat Nabi ini Usdul Qobah ini khusus sahabat-sahabat Nabi Abdullah bin Ubey namanya ada di sini tapi bukan dikasih nomor sebagai profil bukan untuk cerita saja tapi sebagai penomoran ini sahabat keberapa tidak ada sama sekali meskipun menyembunyikan kata Allah dalam Al-Quran wala ta'rifannahum fi lahnil qawl ucapannya sudah tampak surat Muhammad wala ta'rifannahum fi lahnil qawl kamu tahu mereka dalam lahannya ucapan ini dari sisi ucapan ya sudah diketahui oleh Nabi SAW kemudian dari sisi perbuatan para sahabat dulu mengatakan sahabat-sahabat Nabi yang betul-betul sahabat Nabi itu rutin ke mesjid yang tertinggal dari mesjid kita menilainya sebagai monafek zaman dulu Pak nih zaman sekarang pomo itu diterapkan monafek wabih nih loh enggak ya banyak tidak ke mesjid daripada yang apa ke mesjid ada lagi pembahasan untuk tambahan fakir dengan miskin ini adalah dua kata yang apabila berkumpul maksudnya disebutkan semuanya maka ini beda fakir dengan miskin tapi kalau tidak berkumpul disebutkan fakir saja berarti mencakup miskin atau miskin saja berarti mencakup fakir nah fakir ini menurut pendapat yang lebih kuat adalah asyaddu fakran dia lebih dahsyat ke fakirannya daripada si miskin dan ini sudah kita bahas dulu ya fakir itu adalah pemasukannya tidak sampai separoh dari kebutuhan wajibnya kebutuhannya 1 juta pemasukannya tidak sampai separohnya atau separohnya maksimalnya ya 500 ribu itu fakir bahwa miskin ini pemasukannya lebih dari separoh tapi masih belum cukup 600 sampai 900 itu masih miskin nah panjang ini kan sekarang ini mungkin apa? mungkin tidak miskin tapi kalau mau nambah buju, papat mungkin miskin karena tidak cukup ya betul dijamin rezekinya kalau tidak cukup bisa jadi miskin dua-duanya mustahik fakir mustahik miskin mustahik musir sama mosir musir itu yang masih ada sisanya ya sementara kalau musir itu yang tidak cukup kalau mutawasid juga cukup nah dari sisi itu berarti yang termasuk fakir miskin berdasarkan definisi ini itu cuma musir saja berarti tapi definisi miskin itu memang berbeda-beda tidak sepakat para ulama menyebutkan definisi miskin ada yang mengatakan miskin itu yang tidak kaya tidak kaya itu bagaimana? kaya itu yang mencapai nisop uangnya nah kalau tidak mencapai nisop berarti dia anggap miskin berarti banyak diantara kita mungkin yang apa? miskin karena duitnya tidak mencapai nisop tapi sebenarnya tidak kekurangan itu doa nabi minta miskin sudah miskin minta miskin lagi Allahumma ja'alni miskinan Allahumma ahyini miskinan ya Allah hidupkanlah saya sebagai orang miskin wa amitni miskinan matikan saya juga sebagai miskin wahsurni fi zumratil masakin kumpulkan saya dalam kelompok orang-orang miskin miskin harpa ini miskin apa maksudnya ini? miskin rata-rata ulama memahami ya miskin-miskin harta itu kok nabi pilih miskin kenapa? miskin hisapnya lebih sedikit lah monggo kalau mau baca doa ini monggo kalau saya tidak membaca saya pilih Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah warizqan tayyibah wa amalum ini doa yang saya belum siap ini dan boleh orang tidak membaca doa ini boleh karena tidak disuruh oleh nabi orang yang berzakat apa panggilin menerima dan hakki walaupun miskin jakat fitrah orang yang berzakat fitrah apakah boleh menerima zakat fitrah? tidak ada masalah dalam satu riwayat disebutkan ada pun orang miskin yang mengeluarkan zakat fitrah maka Allah akan kembalikan kepada dia lebih banyak lafalnya begitu jadi semua umat islam wajib mengeluarkan zakat fitrah kata riwayat itu tapi saya lupa derajat hadisnya ada pun orang miskin maka Allah akan kembalikan kepada dia lebih banyak dari apa yang dia keluarkan tidak ada masalah ada artis yang berkata bagaimana ada kiwamudunya berarbat di Asia itu bagaimana kiwamudunya iya berapa? lafalnya pak kiwamudunya berarbat di Asia oke kemudian imam kebetulan milpul lama keadil kemarau masakwa dan arbiya keadaan buha kalau melihat lafalnya kayaknya enggak sohih sabda-sabda nabi itu sebenarnya terasa wahai kayaknya bukan sabda nabi maka lafal seperti itu bagi saya yang sudah sering baca hadis menurut saya itu kayak enggak sohih tapi ternyata dicari pun enggak ketemu ini padahal sudah semua ini apa namanya apa namanya kamus hadis yang besar-besar jamik shoghir kemudian majmah sawa'id kemudian jamik ul hadis ini semuanya sudah saya masukkan disini jadi mencakup empat kitab ini enggak ada semua padahal ini empat kitab ini kamus-kamus besar-besar mungkin dicari di Google karena bisa jadi itu hadisnya hadis bah Google saya pernah nemu hadis itu dicari di semua kitab begitu di bah Google ketemu ruang-ruang bah Google enggak ada rujukannya oh enggak bisa ini ya dah pun jangan cari di bah Google aja pak kalau saya merasa yakin itu bukan hadis yang sohih kalimatnya sudah menunjukkan enggak enggak sohih meskipun isinya bagus itu tegaknya dunia dengan apa tadi pemimpin yang adil ilmu para ulama adil orang kaya doanya fakir miskin tapi ada hadis yang semisal ini sumaha ukum ini semisal ini idha kanat umar ukum khiar kalau pemimpin kalian adalah orang-orang baik dan orang-orang kaya pada dirmawan dan urusan kalian dimusyawarahkan maka di atas bumi lebih baik daripada di dalam bumi maksudnya hidup lebih baik daripada mati tapi sebenarnya kalau amirnya itu jelek seperti zaman sekarang orang-orang kayaknya pelit-pelit seperti zaman sekarang dan urusan kalian itu dipimpin oleh wanita-wanita kalian jadi suaminya kelengar di hadapan istrinya maka perut bumi lebih baik daripada atasnya ini hadis riwayat tirmidhi derajatnya adalah doif isinya bagus tapi jangan dikatakan sebagai sabda nabi karena hadisnya doif diriwayatkan gitu aja karena doif kalau doif tidak bisa kita pastikan sebagai sabda nabi sampaikan aja ada riwayat gitu aja tapi jangan mengatakan sabda nabi jadi adabnya kalau sabda nabi yang sahih itu kita mengatakan rasulullah bersabda kita mengatakan diriwayatkan itu adabnya nah itu bisa kita taklit karena kita bukan ulama nah enaknya bukan ulama gitu boleh taklit tapi ketika kita ulama malah gak boleh taklit kamu meyakini doif ya harus mengatakan doif karena kamu ulama kita bukan ulama malah enak wah ini isi menceng boleh karena bukan ulama tapi ini imam tirmidhi mendoifkan padahal tirmidhi termasuk yang mempermudah dia pun mendoifkan ini gimana kalau doif maknanya soheh itu gimana doif maknanya soheh gak ada masalah tapi tetap tidak bisa diyakini sebagai sabda nabi jadi hadis itu bisa dibagi tiga palsu ini tidak mungkin nabi bersabda soheh ini kita yakin atau hampir yakin nabi bersabda kalau doif itu separuh-separuh ada kemungkinan nabi bersabda ada kemungkinan tidak jadi ini hadis yang dua ini ini bisa mungkin nabi bersabda itu mungkin tapi nabi tidak bersabda juga mungkin sehingga untuk meyakini atau ngetes betul-betul ini sabda nabi atau tidak ya cara paling gampang ini kita kumpulkan hadis yang dua ini nanti di akhirat tanyakan sama nabi ya Rasulullah ini gimana oh saya dulu belum enggak pernah ngomong gitu ya berarti udah pasti ya 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 itu saya enggak tahu itu masalah biografi-biografi secara data saya enggak 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 jadi pejabat dia pernah